Selamat pagi Pagi ini gue mau nge-share sedikit Apa aja yang harus disiapkan Kalo lo mau ngajukan KPR Apa aja yang harus diayain Lo mau bank konven Bank syariah Atau BPR atau apapun Selama KPR Ini adalah detail-detail yang harus lo siapin Kalo mau ngajukan KPR Tentu saja yang harus siapin utamanya Duit nih gak Duit uang bukan jisilan Itu udah pasti ya Tapi selain itu kan banyak Apa sih yang harus disiapin Kalo lo mau ngajukan KPR Selain syarat-syaratnya ya Menyuntik dikit ya Yang pertama adalah Pilih dan tentukan rumah yang anak inginkan Ya pastilah Kalo lo mau ngajukan KPR Namanya juga kredit pembelian rumahnya Masa lo gak punya rumah yang tentukan Pilih rumahnya Tentukan lokasinya Mau rumah second Mau rumah baru Terserah bebas Yang pasti setiap bank punya peraturan terhadap Rumah second sama rumah baru Yang pasti lebih simpel Tentukan rumah Untuk KPR Bagi bank Lebih simpel Kalo lo beli rumah Bekas Karena legalitas pasti udah lengkap Rumah pasti udah ada Bayangin kalo developer Mungkin legalitasnya Nah lo tanya juga legalitasnya apa Sertifikat SHGB Sudah balik nama developer belum Nah itu lokasinya gimana Lebih apa ya Lo lebih punya effort Untuk nentukan lokasi Karena rumah baru belum kelihatan Kan banjirnya gimana Kebersihannya gimana Gue pribadi lebih suka beli rumah second Karena apa Sudah ada semua Rumahnya keamanannya gimana Banjir gaknya kelihatan Kalo rumah baru Belum kelihatan Cuma kalo rumah bekas Bangunan Pasti terlihat lebih Ya namanya rumah bekas ya Pasti kita butuh renov-renov yang lebih banyak Dibanding lo beli rumah baru Rumah baru Lebih Lebih gak perlu banyak Renov lah Tapi lebih melengkapin Bukan renov sih Kalo beli rumah baru Lebih melengkapin Bukan nobi Butuh pagar Tapi kalo rumah set bekas Lebih kerenovasi Mungkin setnya udah kusam Bangunannya udah gak sesuai Ini kan Misalkan Kayaknya butuh taman depannya Butuh car Carpot Banyak Yang pasti harus ditentukan adalah Tentukan rumahnya Ya gak Banjir gaknya Seperti gue bilang Banjir gaknya itu yang paling penting nih Lo kalo mau beli rumah Second atau baru Ketika hujan Lo datengin tuh tempatnya Banjir gak Jangan sampe lo nyesel Kalaupun rumahnya gak banjir Aksesnya gimana Banjir gak Terus kemudian Yang kedua adalah Coba lihat Disitu ada pemakaman umum gak Kalo menurut gue Karena beberapa bank Tidak mau Membiayai Rumah yang dekat pemakaman Ataupun Membiayai Cuma biasanya Bank mengurangi nilainya Misalkan Kreditnya 400 juta Ah bank kurangin 300 Karena apa Deket dengan pemakaman Karena Deket dengan pemakaman Deket dengan pemakaman Mengurangi Ya mengurangi inilah Nilai jualnya nanti Kalo ambit-ambit ya Kalo macet atau apa Bang agak susah ngejualnya Kalo dekat pemakaman Karena gue juga penakut Itu yang pertama Yang tentukan rumahnya Yang kedua adalah Tanya detail Rumah yang akan dibeli Mengenai rumah yang dibeli Seperti gue bilang Airnya gimana nih Akhirnya pak Akhirnya masih sumur Sumurnya apa sumur bor Cuma cek bersih gak Gila cek bersih gak Sumurnya Bau gak Oke Gak masalah Jaraknya antar rumah gimana Terlalu dekat sumur Biasanya jelek Kualitasnya Tapi kalo agak-agak jauh Jaraknya Biasanya sumur masih bagus Apakah pake pump Lebih baik nih Rumah-rumah yang sudah ada Saluran pumpnya Listri ini gimana nih Apakah pake token Apakah masih kayak jaman dulu Pake meteran Enggak Iya dong Kita harus ditanyain Terus Lingkungannya gimana nih Dekat dengan Seperti gue bilang Makam Atau dekat dengan Pembuangan sampah Pembuangan sampah akhir Itu juga sama Rumah bau Dengan kandang sapi Dengan kandang ayam Itu yang perlu ditanyain Kemudian Terakhir yang perlu ditanyain Detail Mengenai Status Sertifikat Rumah tersebut Cek dong Kalau rumah bekas Rumah lama Tinggal lihat Mana sertifikatnya Oh ini sertifikatnya Pasti udah ada Kalau sertifikat rumah lama IMB nya ada gak Ada Cek Luas tanahnya Sesuai gak Dengan yang rumah tersebut Jangan-jangan Bukan rumah itu Sertifikatnya Kayaknya gak Kalau bisa kalian cek Di aplikasi sentuh tanah Ada di playstore Nanti masukin aja Nomornya disitu Nanti kelihatan tuh Sama gak Gambar di aplikasi Dengan gambar Peta di Sertifikat Mestinya sama Kalau memang Sertifikat itu Menjual di Tempat yang sesuai dengan Sertifikat Rumahnya sesuai Itu kalau rumah bekas Tapi ke rumah baru Cek legalitasnya Rumah tersebut Apakah masih Nama pemilik lama Sebelum developer Apakah sudah Balik nama Ke developer Kalau balik nama ke developer Pasti SAGB Jangan-jangan Masih Sertifikat Tentu nama pemilik Sebelum developer Sehingga sebenarnya Sebelum developer Bukan tanah developer Mungkin ada perjanjian Antara Developer dan pemilik tanah Misalkan bagi hasil Atau bagi rumah Kita gak ngerti ya Yang pasti Pastikan Ketika kita KPR Aman Kalau bisa Cari tanah Sertifikatnya Sudah Dipecah Jangan indukan Dipecah Sudah nama developer Itu lebih enak Kalian gak bakal Ada tukutan aneh-aneh Karena hubungan kalian Sama developer Tapi kalau masih Pemilik lama Sebelum developer Nanti kalian Akan berhubungan Dengan pihak lain lagi Dan kita gak ngerti Nama tanah ya Ada kasus apa Diblokir Atau gimana Wah kacau Pastikan aja Itu sertifikat sudah Nomor developer Dalam bentuk SHGB Biasanya Nanti ketika balik nama Selesai Kalau bisa sih Setelah balik nama Minta ke banknya Pak tinggatin Ke sertifikat hak milik Karena namanya Karena namanya Karena namanya SHGB Ada jangka waktu Kalau bisa sambil Kalian KPR Nanti Tingkatkan ya Jadi sertifikat hak milik SHM Sehingga Kepemilikannya Tidak akan diganggu Ugar lagi Dan tidak ada Jatuh tempo Karena memperpanjang SHGB itu Lebih mahal Daripada meningkatkan Sertifikat dari SHGB Ke SHM Sertifikat hak milik Itu lebih murah Itu yang nomor 2 ya Nah yang selanjutnya Yang nomor 3 adalah Membayar uang booking Tanda jadi Itu pastilah Biasanya Transaksi rumahnya 500 juta Pak tanda jadi Itu dong 10 juta Mau rumah Baru Rumah bekas Itu perlu Kalau rumah bekas Biar ngunci ya gak 10 juta nih Pak Kunci jangan ada Kalau membeli yang lain Takutnya Ditawar lebih tinggi Kacau kan Paling gak Kalian sudah Dilihat Harga Dilihat Cara bayar Seperti apa Biar seperti apa Sama dengan Rumah baru juga Deplopper Biasanya kita tanda jadi Nah tanda jadi Tanyain Pak tanda jadi ini Include dalam Uang muka gak ya Nah itu Tanyain tuh Jangan sampai Uang tanda jadi itu Gak inklud Kalau bisa sih Include uang muka Biasanya Include dalam uang muka Kan ada yang nakal tuh Pak ini kan tanda jadi Uang muka Nah dipisah Kalian harusnya Tanya yang detail Uang muka Uang muka Uang muka Uang muka Beda atau gak Terus Selanjutnya Yang terakhir adalah Pengajuan KPR Pada pihak Bank Apa aja yang harus di siapin Tentu saja Uang Karena Tanda uang Muka Itu Biasanya Biasanya bank Membiayai 20% Ada juga yang 0% Ada Yang tanpa uang muka Tapi Rata-rata sih Bank masih Mencaratkan uang muka Biasanya kalau tanpa uang muka Di daerah-daerah Dengan nilai rumah Yang tidak terlalu besar Uang muka juga bisa Dicicil Ya gak Biasanya ada di Kalau di Apa Di Pelang-pelang Uang muka dibayar 36 kali Biasanya rumahnya mahal Biasanya uang muka Dibayar setahun Dicicil setahun Sambil ngurus KPR Apa aja yang disiapkan Kalau ngurus KPR Tentu saja syarat-syaratnya Kalian pegawai Pengusaha Ya gak Biasanya ada syaratnya nih Kalau pegawai Gampang aja Data diri Slip gaji Rekening koran Kalau pengusaha Ada tambahan Ada iji usaha Ya gak Ada nerajak Laporan keuangan Nanti dibantuin Sama pihak bank Apa Ada iji usaha Bapak-bapak Nanti kan MPWP Pasti wajib Suami istri Enggak Suami istri Kalau udah nikah Kenapa Biar membantu juga Repayment kalian Kemampuan bayar kalian Terhadap KPR Biasanya Biar Biar Ini aja pak Cicilnya Kok cicilnya mahal pak Iya pak Tapi uang bukanya bisa 0% pak Pak ini aja pak Uang bukanya 20% sih Cuman cicilnya kecil Nah Tergantung kita Tergantung repayment Ini gak Ability to pay Ngomong bayar Tapi kalau rumah bekas Biasanya gak gitu Biasanya rumah bekas Jaren Tampak DP Biasanya Diminta Sama yang Bunyanya langsung Karena butuh duit Biasanya Nah Mengenai DP Juga dibayarnya Kapan sih Kalau rumah baru Biasanya sih Kan Bayar ke developer Bareng-bareng aja Setelah akad kredit Rumah baru nih Rumah developer nih Rumah komplek Setelah tangan-tangan Kredit Kredit disujuin Transferin ke bank Tempat kredit Karena bukan kening tuh Di bank yang tempat kredit Misalnya kredit Dibandiri Kalian bukan kening Yang penjual Masukin uangnya disitu Nanti akan Sama bank miri Akan di transfer semuanya Uang muka Plus KPR Ke developer Sekaligus Tapi kalau rumah bekas Uang muka Biasanya Biasanya boleh terpisah sih Bebas-bebas aja Yang penting apa Yang penting ada buktinya Setelah orang nanti Misalkan uang muka 20% Dari 500 juta Berarti uang muka 100 juta nih Kalian Boleh bayar Sebelum akad juga Boleh Tapi yang penting Bukti transfer Atau kuitansi Harus sudah Diterima oleh Penjual Karena hubungan kalian Lebih mudah Kalau rumah bekas Karena hubungan kalian Sama tetangga Kelta Sama orang yang Masang pelang di rumah Gitu aja Lebih simpel Tapi kalau rumah baru Ada peluang agak Lebih ribet ya Karena Berhubungan sama Perusahaan Ada perjanjiannya Perjanjian jual belinya juga Tapi kalau rumah Bekas Second Biasanya penjual Gak seribet itu ya Yang penting Udah pak Dia dilangan siapa Langsung berapa persen Uang mukanya 20% Masukin aja pak Oke Terus kemudian Kalau kalian KPR Biasanya ada Biaya-biaya lain Yang mengikat Dibanding uang cash Jelas ya KPR kalian harus siapin juga Selain uang muka Uang kreditnya Uang fasilitas kredit di bank Apa aja Bilangan provisi 1% Dari 500 juta Berarti 50 juta Terus siapin loh Harus dibayar duluan Nanti setelah Distigian kreditnya Belum biaya admin di bank Kecil lah kalau itu Belum bayar asuransi Asuransi jiwa Kalian Berarti kalau ada apa-apa Gak dimau mati Itu hutangnya gak Kemudian asuransi kebakaran Bisa rumahnya Kalau ada apa-apa Bisa cepat-cepat Ditalangin oleh asuransi Murah sih Kalau asuransi-asuransi Yang mahal Biasanya provisi Itu baru sama bank Belum terakhir sama apa Sama notaris Sekarang dibayar Apa BPHTB BPH Banyak Pajak-pajaknya Kemudian Biaya pengikatan Pengikatan sama bank Kalian dijaminkan Kredit Rumahnya Pengikatan Pengecekan ke BPN Dan lain-lain Kurang lebih kalian harus Nyiapin ya Uang muka 20% Uang-uang Buat bank itu 20% Uang-uang muka Tapi kalau untuk Biaya-biaya Bank dan notaris Itu kurang lebih Siapin lah 5-10% Gede-gede Emang 5% Siapin lah Dari Milik transaksi Nanti kalian nego sendiri lah Kan notaris Pakainya mahal banget ya pak Jangan segitulah Biaya Pengikatannya Atau BPHTB Pokoknya kalian urusan sama notaris BPH dan lain-lain Biar apa Biar lebih murah ya Karena uang muka itu udah mayar Belum biaya Bank Biaya bank Provisinya 1% loh Tapi biasanya bisa nego Bisa 1% Bisa 1,5% Kalau tanpa provisi Kayaknya gak mungkin Kecuali ada program-program Bank tertentu Bisa kan Bank mandiri ulang tahun nih Tanpa provisi Bisa aja ya gak Cek juga bunganya ya gak Karena bunga APR ini Biasanya Ada Promonya Misalkan ada Fix 3 tahun 8% Gede banget ya 5% fix 5 tahun Biasanya fix Fix itu artinya Kalian Bayar bunga Tidak berubah ya Selama 5 tahun Fix 5 tahun 5% Promonya Bunganya kecil dulu Nanti datang 5 tahun 6 tahun nih Masuk tahun ke 6 Bunganya udah besar Lagi berubah Sesuai ketentuan bank Saat itu Nah tanya juga Pak kalau fix 5 tahun 5% Tapi kalau udah gak fix Berapa bunganya Tanyain Bangnya ya gak Kalau gak Kalian kutu loncat Kayak temen gue Setelah bunga fixnya selesai Dia pindah ke bank lain Dapat bunga fixnya Lagi 5 murah ya gak Pindah Pindah Jadi bunganya bunga rendah terus Tapi Biaya pindah bank juga Gak kecil Ya tergantung kalian lah Ngitung-ngitung Kemudian Biasanya cicilan Di bank itu Maksimal 30% Dari Ganji kalian Iya Biasanya 30% Dan memperhitungkan Kredit-kredit lain Belum pinjol-pinjol Kita yang sangat Kita cintai itu Gak banyak Belum KTA-KTA Dari bank lain Yang suka nelfonin kita Tiap hari Dan WAT kita tiap hari Juga banyak Itu dihitung Gak guys Banyak orang-orang Pinjol dan KTA Biar KPR Kalian disetujui Gitu Keunggulan Menggunakan KPR Ada Kenapa sih kita Akhirnya memilih KPR Yang pertama adalah Tidak terlalu lama Menunggu punya uang Karena nunggu punya uang 5 juta Kapan ya gak Harga keburu naik nih Jadi kasarannya Kalian punya uang 30% dari nilai transaksi Bisa kalian miliki rumah itu Dengan nemel-nemel Rumah kalian Dirantai sama bank Kalau ada apa-apa Nah itu ya Bahasa kasarnya ya gak Bank adalah mitra ya gak Kalau kalian lan Secara bayarnya Yang pertama adalah Tidak perlu lama Untuk mengumpulkan uang Yang kedua adalah Diluruh asuransi Seperti gue bilang tadi Ada asuransi jiwa Asuransi kebakarannya ya gak Kalau asuransi jiwa Kalau ada apa-apa sama kalian Nah Hutang kalian bisa diluruh asin Sama asuransi ya gak Sehingga anak istri kalian Tidak susah ya gak Paling gak Walaupun kalian udah gak ada Sedangnya mereka punya rumah Terus kalau ada apa kebakaran Bisa di cover Dengan asuransi kebakaran Tapi misalnya Asuransi-asuransi kebakaran Gak terlalu mahal sih Karena bangunan ya Kalau bangunan gak terlalu mahal Tergantung lokasi juga sih Kalau lokasi rumah kalian Dekat pasar ya Pasti mahal Ya tapi siapa juga KPR Beli rumah dekat pasar Yang bisa jadi Bisa rumah second Dekat pasar Atau ruko kan Ruko-ruko Dekat pasar Bisa aja Terus kalau asuransi jiwa Tergantung usia kalian Semakin tua Usia kalian Semakin mahal Asuransi jiwa Karena kalian Menrentan Bertemu dengan Yang maha kuasa Terus Keunggulan KPR selanjutnya Selain di lunas Asuransi adalah Legalitas yang kuat Dan terjamin Karena bang Yang akan ngurusin semuanya Balik nama Ketika kalian lunas Kalian udah tau Kalian hanya tau Rumah itu sudah balik nama ke kalian Kalian sudah tau bahwa Sertifikat itu sudah Sertifikat hak milik Bukan HGB lagi Misalkan Ketika kalian lunasin Jadi Apa-apa tuh Jadi risiko Risiko-risiko Itu sudah Didampingi oleh Bank Sehingga Kalian terjamin Legalitasnya Karena Bank tidak akan Mencairkan kredit Kalau legalitas Sertifikat Tidak jelas Karena Bank akan Bekerja semua Untuk mengecek Ini Banyak yang di cek Sehingga Lebih terjamin Bukan berarti Pasti terjamin Paling gak Lebih terjamin Ya Gitu aja guys Yang bisa gue sampe Mengenai KPR Yang apa aja Yang harus kalian siapkan Semoga Bagi Kontraktor Kontraktor Maksudnya Kontra-kontraktor Kayak gue Kalian bisa Segera memiliki rumah Impian kalian Gue bukan Ngajarin Oh banyak Utangin lah Riba lah Itu pilihan Kalian mau Ngumpulin duit Kan gue juga ada video Gimana caranya Dapet rumah Tanpa KPR Juga ada Itu pilihannya Tapi ini Kalau memang Kalian pilih KPR Silahkan aja Mau ke bank Konfen Kalau mau Riba Takut riba Ke bank seri Ah Ya sama aja Tentu bayar Marginnya Dan cicilan pokoknya Gitu aja Gitu aja guys Selamat pagi That's all